Saudara bentrokan antara warga dan aparat TNI Polri pecah di Pulau Rempang, Batam, Kamis kemarin. Warga menolak kedatangan petugas yang berencana mengukur lahan yang akan dibebaskan untuk pembangunan proyek strategis Rempang Eko City. Inilah suasana bentrok antara warga Pulau Rempang dan Galang di Batam dengan aparat TNI Polri pada Kamis kemarin. Warga menolak kedatangan petugas pematok lahan yang hendak masuk ke kawasan Pulau Rempang dan Galang untuk memulai relokasi warga. Untuk meredam aksi warga, petugas menembakkan water cannon dan gas air mata. Kondisi di Pulau Rempang baru kondusif pada Kamis malam. Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo menyatakan beragam upaya termasuk usiawara sudah dilakukan terhadap masyarakat. Badan pengusahaan Batam juga sudah menyiapkan relokasi dan ganti rugi terhadap lahan yang akan dibebaskan. Hanya saja, masih ada kelompok masyarakat yang menolak dan tetap mempertahankan lahan tempat tinggalnya sehingga diperlukan penertiban. Langkah-langkah yang dilaksanakan oleh BP Batam mulai dari musyawara, kemudian mempersiapkan relokasi, termasuk ganti rugi terhadap masyarakat yang mungkin telah menggunakan lahan-lahan ataupun tanah yang ada di situ, itu sudah dilakukan. Namun demikian, karena ada beberapa aksi yang kemudian hari ini dilakukan upaya-upaya penertiban. Namun demikian, tentunya upaya musyawarah, upaya sosialisasi, penyelesaian dengan musyawarah memfakat tentunya menjadi prioritas. Sehingga kemudian masalah di Batam, di Pulau Rempang betul-betul bisa diselesaikan. Terima kasih. Setali tiga uang, Kabit Humas Polda, Kepulauan Riau, Kombes Zahwani Pandra Arsyad juga menyebut, sudah ada kesepakatan antara warga dan BP Batam untuk melakukan relokasi. Warga dijanjikan diberikan rumah dan tanah di Pulau Galak. Jadi sebenarnya sudah diberikan suatu himbauan, sudah diberikan suatu sosialisasi kepada seluruh warga masyarakat yang ada di rempang tersebut. Itu akan diberikan suatu tanah seluas 500 meter persegi, kemudian juga akan diberikan rumah tipe 45, dan juga nanti lokasinya itu, maksudnya di satu lokasi yang direlokasi itu juga diberikan apabila memang dia itu adalah sebagai punya usaha di bidang sebagai nelayan dan sebagainya juga akan diberikan kapal untuk nantinya dia berusaha dan juga diberikan kebebasan karena memang di otorita Batam ini tidak bisa hak milik, jadi mereka akan diberikan bebas UWT. Sementara itu, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia PBHI menyayangkan tindakan represif dari TNI Polri dalam menertibkan warga Pulau Rempang. Tragedi kekerasan di Rempang Eko City sekali lagi membuktikan bahwa pembangunan proyek strategis nasional masih jauh dari perspektif hak asasi manusia, di mana di dalamnya ada hak atas tanah, hak atas lingkungan, lalu ruang hidup masyarakat yang tidak pernah menjadi pertimbangan dan sekali lagi justru dihindari oleh negara, tidak dipertanggungjawabkan pemenuhannya oleh negara dengan menggunakan kekuatan-kekuatan atau alat negara yang represif dan tidak tepat, tidak sesuai dengan tupoksi, yaitu alat pertahanan dan keamanan menggunakan kekuatan TNI Polri. Berdasarkan laman bpbata.go.id, Rempang Eko City merupakan proyek strategis nasional tahun 2023. Badan pengusahaan Batam dan PT. Makmur Elok Graha akan membangun kawasan industri perdagangan hingga wisata yang terintegrasi. Nilai investasi ditaksir mencapai 381 triliun rupiah hingga tahun 2080. Tim Liputan Kompas TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!